Pemiliki Usaha Babi Ambo Ia menjelaskan dirinya tak bermaksud melecehkan atau menghina suku tertentu Sergio mengaku ia membuka usaha tersebut karena kecintaannya pada makanan khas Minang Sehingga ia ingin memandukannya dengan olahan babi yang hanya menyasar target pasar tertentu Lebih lanjut Sergio menjelaskan usaha babi ambo kini tak lagi berjalan karena hanya bertahan selama 3 bulan saja pada 2020 lalu Dalam menjalankan usahanya tersebut Sergio melakukannya secara daring dari rumahnya bukan berbentuk resto Persoalan ini mencuat setelah pendakwa Hilmi Fedosi dalam akun twitternya mengunggah potongan layar akun Instagram babi ambo Hilmi menilai usaha tersebut telah melampaui batas dan merusak tata dan adat Minang Twitter ini tentunya mendapat beragam respons dari warganet ada yang menyatakan setuju tapi ada pula yang tidak setuju Sejumlah tokoh seperti Wakil Ketua MUI Anwar Abbas mengaku merasa tersinggung dengan hal tersebut dan meminta polisi gerak cepat Hal serupa juga disampaikan oleh anggota DPR RI asal Sumatera Barat Andrei Rosyade Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!